Pulau Jawa mulai dari orang tua hingga anak usia dini mengikuti kompetisi balap sepeda BMX Cross dari BMS Track Velodrome Cisangkan, Kota Cimahi. Uniknya peserta usia dini masih dituntun oleh orang tuanya dalam mengikuti lomba. Sebanyak 150 rider dari berbagai kelas dan berbagai kota di Pulau Jawa mengikuti lomba balap sepeda di Cisangkan, Kota Cimahi. Dari lomba tersebut dibagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas pushbike, challenge boys, challenge women, men junior, women open, os open, dan juga ada kelas orang tua. Para orang tua ini biasanya para pecinta sepeda. Uniknya para peserta lomba pushbike, para rider ciri masih dituntun oleh orang tuanya. Sebab pushbike ini merupakan sepeda untuk belajar awal naik sepeda. Bahkan dari peserta lomba harus dibujuk oleh orang tuanya karena masih takut. Menurut AEB, penyelenggara kegiatan untuk pushbike sendiri merupakan lomba kegiatan yang pertama dilakukan di Kota Cimahi. Yang meliputi peserta dari Malang, Jogja, Banyuwangi. Dan kurang lebih peserta 150 rider. Itu kelas apa aja Pak? Kita dari kelas pushbike, pushbike A, pushbike B, dari challenge boy, challenge girl, main elite, main oven, dan ada juga kelas disebutnya kelas orang tua, old school, wear make. Sementara itu para peserta terlihat sangat antusias. Bahkan tak jarang para peserta juga ada yang mengalami jatuh, namun tak mengalami cedera karena sudah dilengkapi dengan pengaman bodi. Kegiatan balap sepeda ini merupakan kegiatan perdana di Kota Cimahi. Rencananya, kedepannya akan terus dirutinkan 4 kali dalam setahun untuk mencetak atlet-atlet sepeda nasional. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV